Pemirsa masih di IDX Season Closing dan selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk menyemak topik pilihan yang berhasil diimpun oleh tim redaksi kami. Di mana terangkat sektor teknologi indaga harga sam kabungan ditutup menguat di 0,47% di level 6.841 pada perdagangan sesi pertama, Senin 13 November. Ada pun sam teknologi diakini tengah menemukan momentum untuk bangkit di antaranya Gotoh yang pada perdagangan sesi pertama mencatatkan kenaikan sebesar 3,95%. Indeks harga saham gabungan pada peruntungan perdagangan sesi 1 Senin 13 November ditutup menguat ke zona hijau. ISG menguat sebesar 0,47% ke level 6.841 dengan layan transaksi mencapai 3,87 triliun rupiah. Pada sesi pertama, 255 saham mencatatkan kenaikan harga, 233 saham melemah, dan 241 saham lain stagnan. Mayoritas saham berada di zona hijau dipimpin oleh sektor teknologi yang naik 1,05%, disusulai sektor infrastruktur yang naik 0,99%, sektor kesehatan naik 0,96%, sektor non-siklikal naik 0,63%. Sementara itu hanya dua sektor yang mengalami pelemahan, yakni sektor siklikal yang terkoreksi 0,45% dan sektor transportasi turun 0,04%. Pada perdagangan Senin, saham emiten teknologi sedang menemukan momentum untuk bangkit, seiring adanya aksi jeda kenaikan suku bunga oleh Bank Sentral Amerika Serikat dan perbaikan fundamental perusahaan. Dari sektor teknologi, saham goto menguat 3,95% ke level 79 pada perutupan sesi 1-13 November. Disusul, saham MTDL naik 2,83%, saham MLPL menguat 1,41%, dan saham buka menguat 0,95%. Tak hanya sepanjang sesi 1 Senin, pergerakan positif saham teknologi juga ditunjukkan dalam sepekan terakhir. Sementara itu terkait saham teknologi terutama goto, investornya tampaknya merespon positif kinerja keuangan terlanyar perusahaan. Goto menciptakan perbaikan kinerja sepanjang kuartal 3 2004, pendapatan goto dalam 9 bulan pertama tahun ini tercatat mencapai 10,5 triliun rupiah, tumbuh 102,5% dari capaian periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 8,0 triliun rupiah. Perbaikan kinerja top line tersebut membuat kerugian perusahaan terpangkas 53% secara tahunan menjadi 9,5 triliun rupiah akhir September 2023. Selain faktor kinerja perusahaan, bangkitnya saham-saham teknologi di Amerika Serikat diakini turut mempengaruhi saham-saham teknologi di Indonesia. Investor pasar saham global kembali sedikit optimis usai bank sentral Amerika Serikat memutuskan untuk menahan suku bunga cuannya. Sesuai ekspektasi pasar, The Fed memutuskan untuk menahan suku bunga cuan di level 5,25 hingga 5,50%. Suku bunga yang ditahan diharapkan bisa membuat dolar Amerika Serikat melemah serta imbal hasil US Treasury melendai. Sehingga emerging market seperti Indonesia diharapkan akan kembali mampu menarik investor ke pasar dalam negeri. Berbagai sumber IDX channel.